Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor Dan ya, di video kali ini saya bakal lanjutin lagi bikin tireless pemain di Viva Mobile Nexon guys ya Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di pencet dulu Sama subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian terketinggalan Video yang sudah saya selanjutnya, di like juga video ini, kalau kalian suka, dan di share Ketutup kalian yang suka main Viva Mobile Nexon juga, so kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal lanjutin lagi bikin tireless pemain di Viva Mobile Nexon ya Tapi sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreyakor, langsung aja Klik tombol gabung di bawah, dan kalian bisa gabung ke broker ataupun broker geng Yang dimana harganya mulai dari Rp 5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya Kalau kalian akan dapat page atau pelencana, di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat Tapi juga grup WhatsApp diskusi, bareng saya dan member yang lain Dan untuk di review akun, akun kalian bisa langsung saya review tanpa antri, tanpa nunggu, so tunggu apa lagi Langsung aja gabung membership Dreyakor ya Oke, disini kita langsung aja lanjutin, terakhir itu kan berarti CDM guys ya Seperti itu CDM Dan ini kita langsung aja ke RM, dari sini Langsung aja untuk tireless RM Adjur sebenarnya gak banyak pilihan ataupun gak banyak yang bagus ya untuk RM Makanya disini saya cuma pilih top 2 aja ataupun 2 terbaik menurut saya di tireless posisi RM Yang nomor 2 disini ada Freddy Leungberg yang LN22 ya, yang LN22 Heroes disini Karena saya sudah pernah pakai juga ataupun ya Kalian tahu, saya ini pakai Freddy Leungberg ataupun Leungberg yang versi HR22 Ataupun yang versi Heroes ya, bukan yang LN Tapi menurut saya agak kurang ya, jujur Harusnya sih lebih bagus yang versi LN22 guys ya Makanya disini saya saranin Pakai ataupun beli yang versi LN22 ya, untuk timis kartunya Dan untuk top pertama, jujur masih David Beckham ya Disini David Beckham menurut saya lebih Apa sih, lebih komplit aja disini Bisa jadi passer ataupun pengumpan yang baik Crossing-nya juga pastinya mantap Dan disini untuk stamina, width-nya juga bagus Cuman minus ini doang, kalau dibandingin sama Leungberg tadi ya Skill move-nya cuma 4 Tapi menurut saya untuk RM, David Beckham masih nomor 1 Untuk detail list-nya ya Oke, dan kita lanjut Untuk RM udah, kita ke RM Nah, untuk LM disini juga saya cuma pilih 2 Ataupun top 2 doang ya Ini untuk nomor 2, tireless LM ada Robert T Pires, pokoknya Pires ya disini saya lupa R-nya itu apa Ini Pires menurut saya nomor 2 untuk tireless sekarang ya Disini bisa kalian lihat juga, width-nya 45 Mantap, stamina-nya juga oke Dan skill move-nya bintang 5 guys ya Disini untuk Pires Untuk pilihan jenis kartunya Untuk pilihan jenis kartunya gak banyak juga Yang PT-21 ya Yang jenis kartu PT-21 itu juga udah lumayan Itu juga udah bagus banget guys ya Terus kalian lihat juga disini untuk width-nya 55 Staminanya juga mantap banget untuk ukuran LM Dan skill move-nya bintang 5 Dan bener-bener komplit banget Seimbang semuanya bagus Dari speed, terus juga shooting Defense-nya juga lumayan ya disini Fisikanya juga 186 Mantap banget Makanya nih untuk tireless nomor 1 di posisi LM Menurut saya masih dipegang sama Pavel Netfied ya untuk sekarang ya Oke kita lanjut berarti CM ya Ini untuk CM agak banyak Ada 6 peringkat menurut saya Ataupun top 6 ya Ini ada KDB, ada Pirlo, ada Modric Ada juga Bellingham, Valverde, dan Ruth Gullit Dan menurut saya untuk yang top 6 Ataupun yang nomor 6 Pirlo guys ya Pirlo ini salah satu yang terbaik juga Untuk di CM menurut saya Dan untuk pilihannya juga Sebaliknya gak banyak juga ya Tapi ya kalau kalian Pengen yang terbaik untuk CM Ini menurut saya salah satu yang terbaik Dari 6 pilihan yang tadi ya Nomor 6 Pirlo ini Dan untuk kelemahannya Pirlo ini cuma di fisikalnya aja guys ya Dan termasuk cukup kecil sih 177M Untuk tinggi dan berat badannya sini Eh tingginya doang ya Berat badannya 66 kg Jadi untuk defensif Pisi defensifnya emang gak terlalu bagus ya disini 173 dan 1160 Tapi Untuk passingnya guys Passingnya Crossingnya Terupas-terupasnya Mantap banget ya Lalu untuk top 5 nya Top 5 Untuk peringkat nomor 5 terbaik CM Menurut saya sih Bellingham Untuk serang ya Karena Bellingham ini juga Lagi naik down Kalau kalian tahu Lagi bagus ya Untuk quick food stamina dan skill move juga No problem Semuanya mantap Terus Bellingham ini Menurut saya Mungkin lebih balance Ataupun lebih seimbang ya Dari speed Bahkan physical dan Dika nya juga Gak kecil-kecil banget ya Disini bisa kalian lihat Cukup merata Untuk kemampuan ability nya Jadi Juga salah satu Paket complete untuk DCM ya Menyerangnya bagus Defensifnya juga bagus ya Lalu untuk Nomor 4 nya Valverde guys Nah Valverde ini Meskipun Skill move nya Lebih jelek dari Bellingham Tapi menurut saya Lebih Apa ya Lebih bagus sih Juraja dari Bellingham ya Menurut saya Meskipun disini Untuk physical Ataupun body nya Gak sebagus Bellingham Tapi Valverde ini Untuk Apa ya stamina Sama disini Tapi untuk daya juang nya Guys Ini apakah ada juga Daya juang Ataupun fighting speed nya Tapi Menurut saya lebih bagus Disini Speed nya juga Harusnya lebih kencang Lverde juga ya Ini menurut saya aja ya Makanya Ini tireless Versi dry core Ataupun Terisi saya sendiri Tapi menurut saya Valverde masih lebih bagus Daripada Bellingham ya Dan untuk top 3 nya Berarti sisa modrik KDB sama Fruit gulit Dan menurut saya Untuk nomor 3 sih Masih dipegang Modrik ya Disini modrik juga Keunggulannya di weak foot Staminanya juga oke Dan skill move nya Bintang 5 Tapi Ya jangan ditanyakan lagi Disini Menurut saya salah satu CM terbaik juga Masuk top 3 juga Menurut saya 3 terbaik Menurut saya dari Semua pemain di Vivo Mobile Nexon Nah dan Ya disini Cukup komplit juga Disini bahkan Sisi defensive nya Lebih gede Daripada Physical nya ya Jadi Dia juga Paket lengkap CM guys Ya ini udah Top 6 terbaik Maksudnya Kebanyakan versi lengkap Semua ya Ataupun defense Sisi defense Sisi attacking Semuanya bagus ya Dan untuk Top 2 dan top 1 Nomor 2 dan nomor 1 Berarti sisa KDB Sama Gulit Dan menurut saya Valverde Eh Valverde lagi De Bruin Maksudnya masih nomor 2 guys De Bruin ini Mirip sama tadi Modric Tapi Lebih unggul Di sisi Attacking nya Terutama di shooting Jorak jauhnya Lini keduanya tuh Mantap banget guys Untuk KDB ini ya Ya passing nya juga mantap Terus crossing nya juga bagus ya Freaking nya juga mantap Jadi disini Berdua Valverde Dan untuk nomor 1 Tetap yang paling konsisten Terutama di sisi Apa ya Seimbangan Komplit Paket komplit Banget banget Itu root gulit guys Terutama yang 114 ya 114 ke atas Yang ISS Karena Kalau kalian tau yang OVR dasar 112 Gulit itu Beda guys Untuk Quick food Stamina Sama skill move nya Jadi saya saranin Kalau kalian mau ambil root gulit Yang OVR nya 114 ke atas ya Apalagi nih Yang terbaik sini ISS 118 Ini mantap banget guys Masa ini root gulit L1 CM Paket lengkap banget ya Makanya saya tempatin Kita release nomor 1 Root gulit Untuk Sekarang ya Kita lanjut langsung aja Ke CAM CAM juga disini Cukup banyak Ada 5 pilihan Ataupun top 5 ya Top 5 Ini untuk nomor 5 Menurut saya masih Bernardo Silva ya Bernardo Silva ini Untuk keyboard nya bagus 5-3 yang gak Kecil-kecil banget Untuk kaki Wigfoot nya Staminanya juga Salah satu keunggulan Dan skill move nya Bintang 4 Disini mungkin untuk minusnya Bernardo Silva sih Di sisi physical Sama defensive nya aja sih ya Untuk Bernardo Silva Lalu nomor 4 nya Ada Bruno Nah ini Bruno ini Ibaratnya Upgrade Paket ya Versi upgrade Dari Bernardo Silva Karena physical Dan event nya lebih bagus Pastinya Dan untuk Wigfoot nya sama 5-3 3-5 Di sini kaki kiri Untuk yang Wigfoot nya Terus Staminan juga sama Kayak Bernardo Skill move nya sama Tapi menurut saya Pastinya lebih bagus Bruno Karena dari sisi physical Dan juga defensive nya bagus Lalu top 3 nya Disini berarti Sisa Kakak KDB yang terbaru Dan juga Zidane Dan untuk nomor 3 Masih sama Kakak Kakak ini juga Jujur Hampir sama Kayak Bernardo Tapi Lebih unggul Di sisi technical Ataupun di passing crossing nya Cuman minus stamina Dan juga physical nya Sama aja Kayak Bernardo Jadi kalau kalian mau Apa ya Sesuaikan aja sih Sama Pilihan kalian Kan Kakak ini legenda Bernardo bukannya Tapi Kalau kalian mau yang legenda Boleh pilih Ikar dokk juga Mau yang RM22 Ataupun yang TOT Legenda itu Udah bagus banget ya Untuk yang 115 Sober dasarnya Jadi Banyak pilihan juga Kalau kalian mau yang lebih murah ya Jadi nomor 3 Menurut saya Ricardo Kakak Dan untuk top 2 Dan top 1 nya Ya KDB masih nomor 2 guys Ini KDB yang terbaru juga Mantep banget Karena KDB ini Seperti yang saya bilang sebelumnya Sisi attacking nya itu Bagus banget Tapi defensive nya juga Nggak jelek-jelek banget ya Makanya untuk Posisi yang CAM KDB ini juga Salah satu yang terbaik juga Menurut saya Dan untuk Tire list nomor 1 CAM masih sama Zidane Ini juga paket lengkap CAM banget guys Swiput Stamina Skill move Ability semuanya Terimbang Mantep banget ya Ini Zidane Menurut saya Masuk nomor 1 Untuk di CAM ya Lanjut kita ke CF dulu ya Seterusnya ada Ini CF Cuma Dua pilihan doang Kalau kalian mau yang murah Nomor 2 Di sini ada Ada Joe Felix Ada Joe Felix ya Mungkin cuma minus stamina Staminanya aja Untuk Joe Felix ini Kalau nomor 1 nya Di sini Pakai Ini Pele yang versi terbaru CF Ini salah satu yang Terbaik juga pastinya Bigfoot Stamina Skill move Dan semuanya bagus ya Jadi ini untuk Firelist CF Kalau kalian butuh aja ya Lanjut kita ke posisi RW Kita cepat aja Dan untuk RW juga Ada 4 Pilihan Ataupun top 4 Di sini untuk nomor 4 Terus saya masih Vigo Di sini Vigo juga Udah cukup bagus Bagus banget malah Terutama di physicalnya juga Mantap guys Untuk Vigo ini ya Untuk weakfoot Stamina Daya tahan Dan skill move Bagus banget Lalu nomor 3 Ada Garincha guys Garincha juga ini Salah satu pemain yang Underrated juga Ataupun jarang kalian lihat ya Paling pilihan Jenis kartu yang lain Ini ya Yang TOT Legenda ya Paling itu doang sih Yang 119 ya Garincha ini Tapi udah mantep banget Dari weakfoot Stamina Skill move Dan juga abilitynya ya Habisnya agak lebih kecil sih Daripada Zidane Tapi eh Zidane Vigo Tapi untuk Technical Passing dan yang lain Itu bagus guys Dan di sini untuk Top 2 dan top 1 Ada Messi Sama Jair Zinho Dan harusnya untuk Messi masih nomor 2 Guys Jujur aja Masih ini minusnya Staminanya doang ya Sama physicalnya Dan dari sisi defensivenya Agak kurang ya Tapi untuk Ya untuk teknik Passing Crossing Speednya juga lumayan kencang ya Jadi makanya Saya tempatnya di nomor 2 Untuk Messi Dan untuk nomor 1 Oke banyak dari kalian yang gak tau juga Ini pemain Zair Zinho ya Karena selesai cuma sedikit doang Untuk jenis kartunya Ataupun Yang ada di FIFA Tapi ini salah satu yang terbaik Tapi ini salah satu yang terbaik Kalau kalian dapet sih Harusnya gokil banget ya Terutama ini yang versi Pildo juga Untuk pivot Skill Daya tahan Stamina Skill move Udah gokil banget Fisikalnya juga gak jelek-jelek banget ya Speednya kenceng Ini untuk Tadalist nomor 1 Di RM Eh di RW Menurut saya Zair Zinho guys ya Dan lanjut kita ke LW Untuk LW juga Ada 4 Top 4 Disini ada Son, Neymar Eh Henry Jerry Hungry Sama Vinicius Dan untuk nomor 4 LW menurut saya Si Neymar guys ya Neymar ini Ya minus stabilannya doang sih Sama physicalnya Misalnya disini Sama di sisi defensivenya Kurang ya Tapi untuk Passing Crossing Dan teknik yang lain Technical ability yang lain Itu mantep banget ya Lalu untuk nomor 3 nya Ada Son Heung Min Versi upgrade dari Neymar sedikit ya Cuman minus Skill move nya aja Cuman bintang 4 Tapi untuk sisi physical Dan defensive Pastinya lebih bagus Dari Neymar Menurut saya ya Lalu untuk nomor 2 nya Theory Hungry Disini Dia juga Sausnya agak langka juga Ataupun jarang Untuk jenis kartu Theory Hungry ini Makanya Ya kalian harus Cari-cari aja Ataupun harus nabung Banyak TP Mungkin kalau kalian mau Coba pakai Hungry ya Tapi disini untuk Physical dan defensive Pastinya Bagus juga ya Lebih bagus dari Son bahkan Neymar Dan untuk top 1 Thialist LW Sekarang sih Tuan muda Vinicius Asli ini Gakau kenapa Vinicius kan lagi Naik down juga ya Terutama di jenis kartu Yang baru-baru ini Apalagi yang ini TOT23 ini Kalian lihat Wikturnya mantap Staminanya bagus Skill move nya bintang 5 Dan semuanya juga bagus Yang mungkin Defensive nya aja Yang cuma sedikit Tapi fisikal nya Lumayan loh 170 Jadi ini Mantap banget Untuk Fire list Top 1 Menurut saya Untuk di posisi LW Vinicius ya Dan Last disini Posisi terakhir Yaitu ST Let's go ST juga disini Agak cukup banyak Ada top 5 Ataupun 5 Pilihan Ringkat nomor 5 nya Menurut saya Untuk sekarang sih Masih Benzema Disini Benzema Dari skill move Eh dari Wikturnya mantap 5-5 Setelah tahan nya juga Oke Dan skill move nya Bintang 4 Itu udah cukup bagus Untuk ukuran CM Eh CM lagi ST Ini untuk Benzema Benzema Untuk larinya Kanjeng Fisikanya juga bagus Bola atasnya juga Lumayan ya Ini untuk Top 5 Ataupun Ringkat 5 Tire list ST terbaik sekarang Benzema Dan untuk nomor 4 nya Lewandowski Lewandowski ini Lebih bagus sedikit Sih daripada Benzema Nggak jauh beda Ataupun nggak terlalu jauh Jarak Kualitasnya Menurut saya Kita lihat juga disini Wake put Stamina Dan skill move nya Juga sama bahkan Cuman Lewandowski ini Setelah saya lebih bagus Di physical nya Tahan bolanya Pastinya juga Menurut saya lebih bagus Lewandowski ya Lalu Untuk top 3 nya Berarti sisa Halan R9 Sama Mbappe Dan jujur R9 sekarang turun guys Ke peringkat 3 Untuk serang ini Di Tire list sekarang Menurut saya ya Karena pas saya coba Yang Persi WT21 sih Tapi Yang harusnya sih Sama-sama aja Karena disini untuk Wake put Stamina Dan juga skill move nya Juga sama Kayak yang WT21 ya Tapi Pas saya pakai itu Agak kurang Terutama di sisi Speed Sama physical nya Ternyata Gak terlalu bagus Gak terlalu bagus Banget gitu Bukan yang Dewa banget guys Jadi Maksudnya R9 sekarang Di posisi 3 ya Lalu untuk top 2 nya Berarti sisa Halan sama Mbappe Dan jujur Halan masih nomor 2 Untuk pikirnya Emang Gak terlalu bagus 5-3 Staminanya oke Dan skill move nya Cuma bintang 3 Tapi Physical Dan juga bola atasnya Ini salah satu Yang terbaik juga Untuk halan ya Mantap banget Tinggi juga Dan untuk top 1 Tireless ST Sekarang masih Sama Mbappe Jadi Paket komplit juga Untuk ST Speed kenceng Passing nya bagus Shooting Jerep nya bagus Physical nya juga Gak kecil-kecil banget Disini 189 Jadi Ini untuk Tireless nomor 1 Top 1 ST Masih sama Mbappe Dan ya Untuk Tireless Di setiap Posisi Itu dia Saya udah sebutin tadi Dan menurut kalian gimana Apakah setuju Ataupun bahkan kalian punya Rekomenasi Ataupun komen-komen yang lain Yang gak saya sebutin Silahkan aja Komen dan sharing Di bawah ya Dan untuk video kali ini Segini lalu aja Terima kasih Untuk sudah nonton Video sampai habis Jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Di bawah Klikan juga Tonjong notifikasinya Biar kalian terketinggalan Video video selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka Dan di share Ketonton-tonton kalian Suka main Viva Mobile Next up juga So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax